Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar teman-teman? Selamat datang di SKPM IPB Podcast Teman-teman, perkenalkan Nama saya Winaikawati yang akan memandu Podcast kali ini Dan pada podcast kali ini, kita sudah kedatangan Narasumber yang merupakan alumni Tapi baru saja Dari alumni dan kemarin juga Baru diwisuda, jadi masih sangat Fresh ya, alumni Beliau adalah alumni dari Prodi S3 KMP, Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Langsung saja kita sambut narasumber kita kali ini Dr. Joshua Fernando Halo Selamat apa ini? Selamat siang, sore Pagi malam, bagi yang mendengarkan Selamat teman-teman memanduarkannya Kapan begitu ya? Nah tapi ini Aku panggil nih ya Biasanya Bang Jo Bang Jojo Boleh, boleh Bang Jojo Bang Jojo Nah, Bang Jojo Mungkin biar lebih akrab lagi nih Kepada teman-teman yang menyimak podcast kita kali ini Boleh dong perkenalan dulu Bang Jojo nih Asalnya dari mana? Kemudian juga Aktifitasnya sekarang lagi disibukan dengan apa? Silahkan Oke, terima kasih Kak Wina Jadi, perkenalkan nama lengkap saya Joshua Fernando Asal dari Pontianak, Kalimantan Barat Jadi memang putra daerah Kalimantan Nah, kesibukan Puji Tuhan Tahun ini saya sudah aktif menjadi dosen ilmu komunikasi Visib Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat Wow, keren Selamat Pak dosen Terima kasih Jadi sekarang disibukannya ya itu ya Iya Jadi memang mungkin yang kuasa sudah mengatur baik ya Habis kuliah S3 dikasih tanggung jawab yang selaras ya itu Menjadi seorang pengajar Alhamdulillah, Puji Tuhan Jadi langsung bisa mengaplikasikan gitu Apa yang dimiliki gitu ya Untuk diajarkan kepada para mahasiswa ya Betul Nah, disini nih Bang Jojo akan sharing nih Terkait dengan disertasinya dan juga pengalamannya kuliah S3 di KMP Ya kan Bang? Iya, siap Nah, kita ke disertasi dulu nih Bang ya Bisa diceritakan gak sih? Bang nih disertasinya topiknya tentang apa dan alasannya kenapa tertarik untuk mengangkat topik tersebut Silahkan Baik, jadi secara sederhana sebenarnya Dari sekitar 11-12 tahun yang lalu saya sangat interes dengan topik anak-anak Kayak gitu ya Kenapa anak-anak? Karena saya care banget dengan isu-isu anak Contohnya anak-anak yang misalnya terkena kekerasan Seperti itu ya Anak-anak mungkin yang banyak yang tidak mendapatkan haknya Yang putus sekolah gitu ya Yang perlindungannya tidak maksimal Seperti itu Karena dari kecil saya pernah mengalami beberapa case seperti itu Kayak gitu ya Jadi pada di tahap bangku sekolah Akhirnya bergabung dengan komunitas namanya forum anak Kayak gitu ya Kita belajar berpartisipasi Menggali isu-isu tentang permasalahan perlindungan anak Nah, sampai lah saya akhirnya punya ide nih Ketika saya suka berkomunikasi Saya ingin masuk ilmu komunikasi Kenapa tidak saya mengambil topik penelitian Juga tentang perlindungan anak dan komunikasi Seperti itu Nah, jadi topik risetasi saya sebenarnya adalah Bagaimana melihat komunikasi interkultural nih Anak-anak di Kalimantan Barat Karena Kalimantan Barat itu sudah Pernah punya historis ya Kak Ada terjadinya konflik antar dua Pihak seperti itu ya Nah, setelah itu bagaimana nih dengan generasi mudanya sekarang Kayak gitu Nah, saya ingin melihat pola komunikasi interkultural generasi muda Tujuannya apa Supaya output dari penelitian ini Bisa meminimalisirlah setidaknya terjadinya konflik di masa depan Seperti itu Amin Amin Biar tidak terulang lagi ya Konflik-konfliknya Betul Kita harapkan semua Betul, Kak Bina Dan kemudian ada nggak sih temuan menarik Yang sekiranya bisa Bang Jojo share kepada kita semua Ya, jadi banyak banget nih sebenarnya Kalau temuan-temuan Tapi hal yang terbesar sebenarnya adalah Ternyata Kalau generasi-generasi terdahulu itu kan adalah Mereka yang bersentuhan langsung ya Dengan konflik tersebut Seperti itu Nah, jadi yang terkena dampaknya mereka Yang terkena relokasinya juga mereka Seperti itu Nah, tapi hasil penemuan penelitian saya adalah Bersama dengan para dosen pemiming saya Kita menemukan tantangan generasi muda sekarang Justru itu bukan berhadapan dengan konflik secara langsung Tetapi adanya stereotype Ya, antar etnis, budaya gitu ya Ada juga memori-memori kolektif Memori kolektif itu adalah Seperti hal-hal yang Kejadian zaman dahulu Tapi diceritakan sampai sekarang Bahkan disebarkan lewat media Seperti itu Nah, itu tantangan justru menjadi bola salju ya Yang kedepannya Untuk menimbulkan konflik yang baru Seperti itu Nah, jadi kemarin Tapi saya menemukan Ada beberapa kelompok Yaitu forum anak tersebut Forum anak ini Mirip-mirip nih Kak Kalau perempuan itu ada namanya PKK gitu ya Ibu-ibu PKK Kalau pemuda-pemudi kan namanya Karang Taruna Nah, kalau anak-anak Di 18 tahun itu Dari Kementerian Pemerintah Perempuan Pelindungan Anak Ada namanya Wadah Forum Anak Nah, jadi anak-anak itu memang berkumpul Di situ Memberikan aspirasi mereka Mereka diajarkan public speaking Mereka diajarkan untuk berpikir kritis Di sana Beraudiensi dengan pemerintah Membuat program kerja gitu ya Dan ternyata Dari hasil penelitian saya Bahwa Pola komunikasi interkulturalnya itu Sangat berjalan dengan baik Jadi dari kelompok tersebut Mereka belajar untuk saling menghargai Satu sama lain gitu ya Mau Istilahnya menerima perbedaan tersebut Seperti itu Nah, ketika Mereka bisa menerima perbedaan Otomatis mereka bisa Bekerja sama dengan baik Ya gitu kan Dan besok juga ketika mereka jadi pemimpin Ya sudah ada tuh Tidak ada tuh pikiran-pikiran Tentang stereotype lah gitu ya Kamu dari kelompok mana Kita berbeda Seperti itu Dan itu penting sekali ya Mungkin dari penelitian Bang Jo ini juga bisa Nanti Menjadi satu Inspirasi untuk Kebijakan-kebijakan ke depannya Seperti apa Mungkin di sekolah-sekolah Begitu ya Agar kita ini Lebih memupuk tadi itu ya Rasa-rasa Persaudaraan Dan tidak ada tuh yang namanya Mengotak-ngotakan Karena suku Agama Begitu tidak ada ya Dengan demikian ya kita jadi Bisa meminimalisir Potensi-potensi konflik Yang ada di masyarakat Begitu ya Betul Oke Terus Tadi kan kita udah bicara tentang Temuan Nah ada gak sih hambatan Ketika Bang Jojo nih Mengerjakan disertasi Ada hambatan Gak yang Bang Jojo hadapi Kemudian Apa yang Bang Jojo lakukan Untuk bisa mengatasi Hambatan tersebut Ya Yang pasti adalah Hambatan-hambatannya adalah Kita Niat Saya selalu Mempunyai niat baik Jadi kalau Membuat suatu penelitian Itu harus Dengan niat baik Untuk melakukan Sebuah perubahan Jadi gak Asal-asal untuk lulus Gitu loh Nah Diawali dengan niat baik Diawali dengan niat baik Nah kebetulan saya Seorang putra daerah Gitu ya Yang saya Suatu saat Dan puji Tuhan Sekarang sudah kembali Ke daerahnya Gitu ya Nah Saya ingin membangun daerah saya Lewat hal-hal yang seperti itu Nah tantangannya adalah apa Ketika Saya kebetulan Penelitian itu Lokasinya ada di Empat kabupaten kota Gitu ya Di Kalimantan Barat Seperti itu Setiap kabupaten kota Mempunyai Hal-hal yang berbeda Seperti itu ya Otomatis Struggle-nya waktu itu adalah Bagaimana bisa Menidentifikasi masalahnya Gitu ya Karena walaupun Objeknya sama Subjeknya sama Gitu ya Tapi Dinamika komunikasinya Kan berbeda Seperti itu Nah yang selanjutnya adalah Persiapan-persiapan yang lain ya Khususnya dalam hal Pendanaan penelitian Dan segala macem Itu Pasti ya Nomu Reuno Itu Nah kan Nah Dan memang Proposalnya yang pasti Kan Karena kan ini Dengan niat yang baik Otomatis kita gak mau Buat asal-asalan proposal Kan Kayak gitu Dari metodenya juga harus dipikirkan Kayak gitu kan Karena kan Kita memilih metode itu Adalah benar-benar sesuai dengan di lapangan Kayak gitu Dan benar berubah Awalnya saya mau Mix metode Quanti dan kuali Ternyata di lapangan Lebih Akan Tercerahkan Jika dengan full kualitatif Wow Itu terjadi di tengah penelitian Di tengah-tengah penelitian Seperti itu Itu si struggle-nya Dan Karena saya kualitatif lagi Gitu ya Otomatis harus Apa namanya Bersiap diri gitu Jika Apa yang kita Sudah rancang Gitu kan Tapi tiba-tiba di lapangan Berbeda Nah itu Gitu kan Nah dan benar Kak Jadi Hampir lebih dari 50% Ternyata apa ya Yang perkiraan Atau hipotesis Bahasa kuantinya kan Yang kita perkirakan Akan ada di lapangan Itu ternyata Berbeda Seperti itu Itu si tantangan-tantangannya Yang harus bisa Kita sebagai mahasiswa Bisa adaptif ya Menghadapi apapun yang terjadi Di lapangan Betul Dan Ya Harus berpikir kreatif juga Kira-kira Apa yang bisa kita lakukan Untuk mengatasi Hambatan-hambatan Di Penelitian kita Begitu ya Bang ya Oke Dan Nah Tadi kan Bang Jojo bilang Kalau Bang Jojo asalnya Dari Kelimantan Barat Ya Oke Nah Apa sih yang bikin Bang Jojo malah tertarik Untuk kuliah di IPB gitu Jauh-jauh ke Bogor gitu Ya Jadi Yang tertarik ini adalah Spesialnya Lebih tepatnya Tadi kan saya Sampaikan ke Kak Wina ya Bahwa saya itu sudah interest Dari kuliah saya S1 S2 Meneriti tentang Bagaimana kaitannya Pelindungan anak Seperti itu ya Dikaitkan dengan komunikasi Seperti itu Dan otomatis Secara keilmuan Rumpun ilmu Itu adalah Memang Mengarah-mengarah Komunikasi yang Terapan gitu Nah itu komunikasi Pembangunan Nah dalam Waktu saya S1 S2 Saya tidak Terlalu mendalami Itu kajian-kajian Mengenai komunikasi Untuk pembangunan Untuk perubahan sosial Kayak gitu kan Nah bahkan Kaitannya dengan Hak asasi manusia Komunikasi itu Seperti apa sih Bekerja di situ Nah akhirnya Saya coba nih Riset-riset Sedikit kan Dengan Gempuran-gempuran Media sosial Informasi Yang sekarang Makin cepat Gitu ya Saya menemukan Ternyata Di IPB itu Bukan cuman Ngomongin tentang Pertanian Gitu kan Tetapi ada Fakultas khusus Yang memang ada Jurusan khususnya Komunikasi Pembangunan Iya Ketemunya Gitu kan Pas saya masuk Ternyata Semua materinya Itu kak Itu memang Apa yang saya cari Selama ini Gitu Match berarti ya Match banget Gitu Karena bagaimana Bisa menghubungkan Komunikasi Dengan hak asasi manusia Bagaimana Komunikasi Bisa menjadi Alat untuk Perubahan sosial Gitu ya Apalagi tadi Fokusnya Bang Jojo Itu kan Komunitas Marjinal Anak Betul Pas banget Dengan Komunikasi Pembangunan Betul Kemudian Kalau dukungan Dari Dosen-dosen Yang di KMP Bagaimana dengan Studinya Bang Jojo Jadi Saya itu Punya tantangan Awalnya Karena Saya kan muda Jadi dosen Juga Newbie Gitu ya Gimana Gimana Saya masuk Ke Universitas IPB Yang Gimana ya Kualitasnya Bagus Gitu ya Nah Dosen-dosennya Juga berkualitas Otomatis kan Yang tantangan saya Adalah Menyamakan Standar itu Gitu kan Gitu kan Iya Nah Tapi Puji Tuhan Saya Berjalannya Satu semester Sudah bisa Beradaptasi Gitu Ya karena memang Bang Jojo juga Berkompeten lah Pasti Iya Yang namanya Bisa diterima Di IPB itu Pasti memiliki potensi Ya gitu Dan benar Memang saya menggunakan Potensi saya Sebagai Uniqueness Atau novelty saya Untuk saya bawa Ke para Dosen-dosen saya Khususnya dosen Pembimbing Seperti itu Nah waktu itu Saya dibimbing oleh Tiga dosen Yang pertama Promoter saya adalah Bu Sarwi Titi Yang kedua adalah Prof Puji Yang ketiga adalah Pak Rustono Faradimarta Gitu ya Dokter Rustono Faradimarta Jadi Mereka justru Dosen-dosen di PIB ini Khususnya KMP Justru Mau mendengarkan Itu yang saya suka Gitu loh Nah mendengarkan Apa sih Maunya kita sebenarnya Kayak gitu loh Dan saya jelaskan Bahwa Saya disini Membawa niat baik saya Dengan topik saya Secara khusus Yaitu tadi Tentang perubahan sosial Di bidang perlindungan Anak Seperti itu Dan saya melihat Bahwa Kalimantan Barat Itu adalah Kayak dengan isu Gitu ya Dan mungkin Kajian-kajian Seperti yang saya sampaikan Tadi Itu belum banyak Gitu Diteriti Nah jadi Saya tawarkan Mau gak nih Kira-kira Dosen-dosen kita Mengakomodirnya Ternyata Memang di KMP Khususnya Topik saya itu Memang topik Yang masih sedikit Yang mengkaji Gitu loh Nah jadi Langsung Excited aja Sama dosennya Untuk diterima Dan didiskusikan Bersama Gitu Jadi termasuk Spesial Dan juga Didukung ya Didukung Penuh Betul sekali Dan memang Pada akhirnya Sangat bermanfaat Kita jadi tahu Bahwa ternyata Sudah ada nih Bibit-bibit Dari anak muda Di Kalimantan Barat Itu yang memang Mereka Sangat mengutamakan Persaudaraan Betul Tidak ada Stroyotype-stroyotype Mungkin dari Hasil itu Nanti bisa jadi Apa namanya Suatu Awal baru Tidak hanya di Kalimantan Barat Tapi mungkin di Indonesia juga Bisa Ditiru Karena lokasi Konflik itu Banyak ya Di seluruh Indonesia Nah Kemarin juga ditanya Waktu promosi dokter Ini mau dibawa kemana Risetnya Saya bilang bahwa Dengan langkah awal ini Bisa saja Saya membuat Kajian-kajian baru Yang di daerah-daerah Konflik yang lain Dengan metode Yang sudah saya buat Yang saya perbaharui Seperti itu Dan manfaatnya Bisa saja dirasakan Oleh daerah-daerah lain Di seluruh Indonesia Amin Amin Sebenarnya ini Masih banyak yang ingin kita Obrolin nih ya Bang Tapi ya bagaimanapun Waktu sudah Mepet Selalu yang memisahkan Itu waktu ya Mungkin Bisa nih Kasi statement dulu Bang Mungkin Bisa kasih tips Untuk teman-teman Yang masih Nyusun disertasi Atau tesis Atau mungkin skripsi Gimana sih Biar bisa Sampai ke garis finish Dengan semangat Oke Ya Kadang ada Sterotip juga nih Karena kan disertasi Tentang sterotip nih Kak Gitu ya Nah Sterotip bahwa Oh yang muda itu Lebih enerjik Yang muda itu Lebih bisa Banyak waktu Tapi sebenarnya Enggak Yang dibutuhkan adalah Sebenarnya Konsistensi Gitu ya Hubungan baik Dengan para pembimbing Kayak gitu ya Dan menunjukkan bahwa Memang kita itu Mempunyai niat baik Tadi kan Dan memang Bekerja keras Di bidang itu Gitu Kalau ada sesuatu Harus dikomunikasikan Nah itu Karena kami anak komunikasi Kadang-kadang prakteknya juga Gak selalu berjalan mulus Kayak gitu kan Nah jadi Komunikasi Misalnya contohnya Sakit Yang ngomong sakit Gitu loh Jangan tiba-tiba Ngilang Atau misalnya Kayak kemarin saya Mau seleksi CPNS Bu Boleh gak saya Ada judah waktu nih Saya pengen fokus CPNS dulu Gitu kan Komunikasikan nih Komunikasikan Dan promotor kita Pemimpin kita sangat Mendukong Support banget Kayak gitu loh Nah Sama satu lagi Yang terakhir adalah Selesaikan apa yang kita Sudah mulai Nah itu Iya Karena dengan begitu Itu menunjukkan kita Bertanggung jawab ya Masih bang ya Betul Oke Nah teman-teman Jadi kalau bisa menghadapi masalah Di penelitian kalian Jangan hilang Apapun komunikasikan ya Komunikasikan aja Dengan dosen pemimpin kita Jangan takut ya Jangan dipikirkan Udah takut duluan tadi Tapi gak hadapi Terusnya Tadi komunikasikan Komunikasikan Pertama kalau Teman-teman Anak komunikasi mungkin Yes Nah itu Harus bisa Mempraktekan Ilmu ya Dengan berkomunikasi Yang berbeda sama Begitu Terima kasih bang Jojo Terima kasih Di podcast kali ini Mudah-mudahan Dari obrolan kita ini Bisa ngasih insight Banyak banget sih Ke teman-teman yang menyimak Sekali lagi terima kasih Terima kasih Terima kasih teman-teman Sudah menyimak Saya Wina Eka Wati Dan rasumber saya Jojo disini Iya Kami mau tundur diri Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Terima kasih Begitu Sama-sama Banjo Sampai jumpa Yeah Terima kasih.